7 Waru Kalian boleh pergi di belakang ya, jangan kemana-mana Di belakang, mundur Last man standing Ini kartu imajinasi Nah, ini kartu yang udah lumayan lama Kartunya apa ini? Masukin saku, jangan dibuang Jadi, di dalam amplop ada satu kartu Waktu saya menemukan amplopnya, saya juga ketemu kartu yang sangat kuno Kamu, dompetnya saya ambil dulu Masih ada dong? Masih Makanya uangnya saya ambil, saya gak percaya kamu Kamu diantara 52 Lia sebutin 7 Waru ya? Total kartu kalau komplit jumlahnya 52 Dikeluarin Otaknya masukin saku kamu Jangan dibuka dulu, dihitung satu-satu 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, gitu Yes, berapa jumlahnya? 51 51, berarti hilang satu dong? Iya Tapi belum tahu kan, yang hilang itu kartunya apa dong? Iya Dari 52 kartu, kamu Akhirnya melalui proses eliminasi Tersisa cuma satu kartu Iya Dan kamu sebutin 7 Waru ya Sekarang dibalik Dilihat satu-satu Dicari 7 Waru ya Boleh naik, naik sini Yes Di sebelahnya Oke Namanya siapa? Kemal Kemal Cuma ada satu? Iya Yes Kartunya apa tadi? 7 Waru 7 Waru 7 Waru Dan ternyata yang ada di amplop tersebut adalah 7 Waru Gak tahu gimana caranya Itu Bisa ada begitu Thank you Kemal sudah menjadi manusia kartu Thank you udah bereksperimen dengan saya Nah mungkin saya bisa kontrol pilihan kamu kan Cuma merah hitam, yang genap ganjil Nah sekarang coba sesuatu yang berbeda Kita bermain dengan permainan di era 90-an Oke Oke Mereka kan kalau saya tua Ya Kita, kita tua Pernah main Pac-Man? Ya Pernah main Pac-Man ya Kita akan main Pac-Man Oke Tapi gak disini Terima kasih semuanya Boleh tepuk tangan lagi Ayo ikut saya sih Amazing Bagaimana saya dapat mengarahkan pilihan Lia agar memilih 7 skop? Sebelum saya dapat mengarahkan apapun pilihan orang lain Langkah pertama saya harus menciptakan raport dengan orang itu Raport adalah hubungan yang dekat antara kedua orang atau lebih Dan jika raport sudah tercipta maka dengan pacing and leading Saya perlahan-lahan mengarahkan pilihan Lia Dimulai dari mengarahkan warna kartunya sampai akhirnya mengarahkan ke 7 skop Ayo Lia Pernah main Pac-Man gak? Pernah dulu Dulu? Jangan masih tahun 90an Retro ya berarti ya? Yoi Retro berarti Kelahiran tahun 80an? Iya Oh oke Biasanya main Pac-Man kan ada Hantu Hantunya Ada cherrynya di tengah ya Ya Permainan Pac-Man ini beda Ada hantunya tiga Kalau hantu Hai hantu Kamu jadi Pac-Man ya? Oke Nah nanti gini Tadi kan setelah eksperimen dengan banyak anak-anak Anak-anak ya Mungkin tadi kebetulan Sekarang keputusannya ada di tangan kamu Ada banyak poin, balon Oh jadi? Tugas kamu adalah makan sebanyak mungkin poinnya Sambil menghindari tiga hantunya Oke Tapi ini diambilin atau? Enggak diinjek Oh dipecahin balonnya Iya Ini untung gak fobi ya Diinjek ya Oke Aku jadi Pac-Man yang harus pecahin semua balon-balon Atau berusaha untuk pecahin semua balon-balon Jangan sampai ketangkep sama hantu-hantunya Nah tapi harus dilihat Jangan kasihkan nginjek ketangkep sama hantunya Oke 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 Udah liat ya? Ya Rutenya ya Tapi gak boleh ngelangkain ya Gak boleh ngelangkain begini gitu Iya, iya, iya Pokoknya ini yang pembatasnya ya Balok Iya, baloknya Begitu Siap? Mudah-mudahan, ayo Mudah-mudahan Dipakai Pac-Man-nya Ready, ready Dipakai Pac-Man-nya Dan nanti di atas Akan ada kamera yang mengambil Tapi pastikan mulutnya jalannya yang teratur Jangan ngacau ya Mulutnya lihat ke atas Iya, iya Jadi dari sini aku juga harus ngikutin sesuai jalurnya ya Iya Oh my God Oke, I'm ready Oke, siap Hantunya siap Siap ya Oke, mulai Dan dinjak Oh my God Oh my God Oh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton